Setelah menggempur Ukraina melalui darat dan udara, Rusia kini beraksi melalui jalur perairan. Pada Senin 21 Maret kemarin, kapal perang Rusia bersandar di pelabuhan Ukraina. Kapal tersebut berisi tank dan peralatan tempur untuk memperkuat militer Rusia di medan perang. Inilah video yang menampilkan kapal perang milik Rusia tengah bersandar di pelabuhan Ukraina. Kapal raksasa tersebut mengangkut berbagai macam alat pertempuran seperti tank dan kendaraan perang lainnya. Satu persatu kendaraan perang itu diturunkan ke tepi pelabuhan menggunakan alat khusus. Melansir Al-Jazeera, kapal tersebut bersandar di pelabuhan Berdians yang diduduki Ukraina. Lokasinya berada sekitar 70 km Baradaya Mariupol. Pasukan Rusia telah merebut sebagian besar pantai Ukraina di sepanjang Laut Azov yang merupakan bagian tambahan dari Laut Hitam. Hal ini terjadi sejak Rusia melancarkan aksi yang disebutnya sebagai operasi militer khusus pada 24 Februari lalu. Dilaporkan bahwa sisi selatan pelabuhan kini dapat menerima peralatan perangkapan saja termasuk amunisi. Dalam pengiriman senjata itu, setidaknya ada 10 kapal yang berlabuh di sana. Masing-masing bisa membawa hingga 20 tank atau 40 pengangkut personel lapis baja. Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina hingga saat ini masih terus berlangsung. Sejumlah kota menjadi sasaran militer Rusia seperti Kiev, Kharkiv, hingga Mariupol. Serangan pun datang dari darat maupun udara secara silih berganti. Akibat peperangan ini, jutaan warga Ukraina melarikan diri ke negara yang lebih aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!